Hai ketemu lagi teman-teman di Duija Pandya pas channel channelnya tentu saja masih seputar dunia bonsai kelapa kali ini teman-teman saya punya bahan ini dari jenis kelapa hibrida yang warna coklat sampai sekarang umurnya kurang lebih ada tujuh bulan teman-teman ini awalnya saya dapat bahan sudah tumbuh tunas karena tapi akarnya belum keluar ya Nah pada waktu itu saya belum punya pot plastik hanya polybag jadi saya taruh aja di polybag memakai media tanah pasir sama kotoran sapi ya yang sudah jadi tanah nah jadi saya taruh aja seperti itu ini masih original ya sabutnya masih tetap tidak saya kupas nah setelah dua bulan ternyata akarnya sudah menembus polybag baik teman-teman jadi sudah keluar lalu saya punya ide untuk membuat bonsai kelapa original dengan gaya melayang ya lalu saya belikan pot plastik saya isi dengan media nah yang di polybag ini saya taruh satu aja seperti itu hingga pada saat ini ya sudah umur 7 bulan saya ingin membuka polybag atau groundnya kira-kira bagaimana perkembangan akarnya Apakah sudah siap untuk menopang bahan ini ini belum pecah sempurna ya umur 7 bulan masih ada yang apa namanya itu ya yang belum pecah itu yang dempet ya nah saya akan bongkar ini groundnya tapi sebelum prosesnya seperti biasa teman-teman yang belum bergabung belum menemukan channel atau belum tahu nama channel saya pojok kiri atas tombol subscribe lonceng silahkan diaktifkan sehingga nanti kita bisa saling sharing informasi saling mengisi seputar dunia bonsai kelapa Oke lanjut ke proses pembongkaran polybag atau groundnya selamat menikmati 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 dan kokoh sehingga kuat untuk menopang ini bahannya Oke saya mau lanjut bersihkan ini dulu kita lihat hasilnya hai 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 selamat menikmati ini teman-teman konsepnya sudah terlihat ya ini bonsai dengan gaya melayang tinggal pembersihan akar serabut yang kecil-kecil ini saya akan potong dulu biar lebih bersih penampilannya ini aman dibersihkan teman-teman karena jumlahnya tidak begitu banyak dibandingkan dengan akar yang ada di sini karena adaptasinya sudah lama samping itu akar yang besar ini sudah cukup tua ya itu terlihat dari warna sudah coklat kalau warnanya masih putih atau pucat mendingan akar serabutnya jangan dipotong biarkan dulu berproses menjadi agak tua sedikit Oke saya akan bersihkan dulu selamat menikmati selamat menikmati nah seperti ini hasilnya setelah groundnya saya buka dan akarnya dibersihkan ini ada beberapa akar yang saya seleksi dan potong karena mengalami pembusukan yang tersisa lumayan banyak juga selanjutnya saya akan tambahkan hiasan batu teman-teman untuk menambah kesan bersihnya selamat menikmati dan hasilnya seperti ini teman-teman ini hasil akhir dari proses pembuatan bonsai kelapa original gaya melayang ini bisa dibuat dengan cara menggroundkan dari awal ya baik itu di polybag terlebih dahulu dipindahkan ke pot ataupun dari pot bisa diground di awal gimana teman-teman tertarik untuk membuatnya silahkan ya berkreasi membuat gaya seperti ini untuk sekarang sekian dulu video saya kali ini semoga ada ide dan inspirasi yang bisa diambil tetap semangat berkarya berkreasi sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati